Sekarang kita berada di desa Bido tetapi di pinggir pantai dengan pasir putihnya dan ombak di pantai yang begitu indah terlihat perahu nelayan. Dan di sini kelapa Bido ditanam sepanjang pantai seperti ini. Ini ada beberapa pohon yang berbuah sangat nobat seperti ini. Dan sudah dipasang label juga oleh badan Litbang Pertanian. Ini adalah pohon indok terpilih atau PIT nomor 9. Dan bisa dilihat buah yang padat dan besar. Ini batangnya. Demikian juga di sini ada pohon yang lain. Nomor 79. Jadi inilah pohon-pohon Bido yang ditanam sepanjang pantai di desa Bido. Dan ternyata benih kelapa Bido ini kalau ditanam keluar dari desa Bido seperti di desa buah-buah tetap sifat karakteristik dari kelapa Bido yang cepat berbuah, Batang pendek, buah besar dan banyak mewaris kepada turunannya. Ini sepanjang pantai seluruhnya adalah kelapa Bido.